arena kita lihat, wow, arenanya ada di ranking 4 dan untuk si deker norah tadi ada di bawahnya oke, sesuai prediksi ku ya sesuai prediksi, orang selamat menikmati selamat menikmati total CP nya 337 ribu karena kayaknya memang dia nabung diamon jadi CP nya ini termasuk kecil ya kalau misalkan di VIP 0 gitu tapi kalau nabung ya gak apa-apa ya ini ya, ini juga VIP 0 ini ada deker norah, CP nya udah 460 ribu, bedanya hampir 130 ribu ya sekitar segitulah bedanya 130 ribu, padahal sama-sama F2P ya sama-sama F2P cuman kayaknya disini si mbon ini dia nabung ya jadi si deker norah ini gak nabung nih eh kok deker ini ya deker norah ini ya deker norah disini dia gak nabung kayaknya pokemonnya bintang 8 semua ya tapi pokemon S untuk pokemonnya dia disini dia pake nekrosma dan nekrosmanya udah bintang 5 coy ya udah bintang 5 kita liat di ranking dia ranking 8 collection rate nya ada di ranking 29 unionnya ranking 1 indigo unrank entah kenapa mungkin dia gak main ya untuk stage nya dia ada di ranking 4 oke arena kita liat wow arenanya ada di ranking 4 dan untuk si deker norah tadi ada di bawahnya oke sesuai prediksi ku ya sesuai prediksi orang yang nabung biasanya emang lebih menang daripada yang gak nabung ya kita coba liat lawan si deker norah oh gak ada ya gak temenan ya oh iya beneran gak gak temenan coba sama si deker norah sama ini nih ini kita liat oke dia no S plus ya no S plus kita coba liat bisa atau enggak kita ngalahin dia ya dari segi buil jelas kita kalah ya dari segi buil kita kalah oke dia udah legendary itu kita masih ada yang rare tapi kalian liat sendiri ya nah the power of pokemon S plus itu kayak beda banget sih emang kalau dibandingin sama pokemon S doang gitu walaupun builnya builnya kalah kita masih bisa ngejar pake skill kita masih bisa ngejar pake skill oke nekrosmanya udah 4 ya light energy nya 1 light energy lagi dia bakalan potong geyser sekali potong geyser harusnya mati sih nah kan potong geyser langsung hilang semua pokemon nya oke terakhir dia cuma mati 1 pokemon doang ya ini si mbon ini cuma mati 1 pokemon doang coy oke cuma mati 1 pokemon doang oke nice oke ini ya menang ya masih ya lawan CP nya beda 130 ribu tapi dia masih bisa menang disini ranking 4 mungkin gara-gara kalah ini ya nekrosmanya udah bintang 8 dia punya shemin VIP 12 ya ini juga udah full pokemon S plus ya VIP 12 ini sama sih sama-sama ya sama-sama disini nekrosmanya cuma kalah 1 bintang doang oke ini kalau dia ambil Mew Origin wah gey-gey sih ya ambil Mew Origin dia bakalan bisa bertahan lebih lama di server ini ya gitu terus masih bersaing terus dia masih tetap masih bisa 5 besar ya itu udah termasuk bagus aja oke kita coba lihat untuk AR nya kita lihat AR nya AR nya stuck di 98 karena pasti mati karena tiernya si Selemens ya 98 tuh hampir semua orang mati kayaknya awal-awal ya awal-awal karena gak ada tank aja gitu ini kalau misalkan ada Mew Origin kan bisa bertahan juga nekrosmanya di belakang Mew Origin nya gak bakal mati karena tier di depan sekaligit mati padahal oke tapi ketika skizor nya jalan mati juga coba ya skizor nya jalan mati juga jadi stufel kreselnya aja deh ya kreselnya kita taruh di depan biar dia mati duluan pun gak apa-apa alah nekrosmanya kena listrik coba kita coba ulang nekrosmanya kena listrik soalnya oke nice ini kita ilangin dulu si garcomnya aduh 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 nice tuh ada gak bisa ya tapi sama sih belum kuat ya ini masih masih belum kuat dia harus punya tank di depan gitu yang gak bisa mati ya satu-satunya ya Mew Origin ya paling gak dia ambil Mew Origin kalau gak ya ambil SMT gitu bulan 2 terserah sih pengennya yang mana gitu tapi kalau aku sih jelas Mew Origin kalau aku ya kalau aku lebih prefer ke Mew Origin karena DPS dia udah psychic coba ya DPS dia udah psychic oke oke ini ya untuk akunnya si Mbon kita lihat disini ranking berapa dia unrank gak ikut juga ya kayaknya Indigo global Indigo dia gak pernah online kayaknya mungkin ya kayaknya nonton live liveku udah ya gak gak online Indigo malah nonton liveku aja oke kita lihat Pokemonnya mana untuk nekrosmanya bener pakenya fiery storage device udah dapet hoki juga dia oke ini masih promotenya harus level 70 potensialnya kenapa gak di aktifin aktifin lah aku pencetin ya aktifin aja aktifin naikin naikin gitu ya oke udah buildnya lumayan ya ini pake sandbag oke berarti dia tau lah ya seenggaknya dia tuh tau gitu caranya main coba oke yang lainnya udah ini tinggal nunggu aku gak tau mungkin dia gak beli stamina sama sekali deh oh beli beli satu kali berarti emang dia ngincer ini juga ya ngincer daily gitu jangan sampai lolos daily coba ini Dito juga gak diklaim sayang itu coba kalau gak diklaim oke udah ya ini udah 2 bulan kita lihat tabungan dia deh dia sempet dapet hooh gak sempet coba ya menang indigo sempet 1 kali nih dapet hooh 1 biji chart merahnya bentar lagi ini udah 80 kalau mau ke bintang 6 bisa sih ekrosmanya ya tapi ya ingat ekrosmanya harus bintang 8 nekrosmanya harus bintang 8 nih seenggaknya terus nanti di bintang 11 in new originnya di bintang 8 in oke jadi lumayan sustain abis itu udah tinggal nunggu apa yang kamu pengen shiny mega galat kah zama zenta shiny mega galat perlu zama zenta tapi kalau nekrosma gak perlu zama zenta sih kalau misalkan kamu tetap mau ambil zama zenta ya gak apa-apa bulan Maret ya jadi kalau kamu ngambil new origin pasti gak bisa ngambil SMT jadi ambilnya itu sih zama zenta bulan Maret nanti ambil di bitwar kalau bisa ya kalau bisa ambil di bitwar udah aman nih aman sekarang masih di arena juga ranking 4 kok ya ranking 4 itu tiap harinya dapet 240 diamond kan lumayan 240 x 30 berapa tuh x 30 terus belum dari gift code dan lain-lain ya oh iya gift code-gift code yang masih bisa itu udah aku taruh di deskripsi ya gift code-gift code yang masih bisa lah malah force close coba oke itu ya ini akunnya si mbon masih belum ada banyak yang bisa di review karena ini juga masih belum kebuka untuk chip dan lain-lainnya ya runenya aja bahkan belum kebuka saranku sih ya cuman itu yang penting ambil new origin gitu kalau gak ngambil SMT ya terus ambil shiny mega galade gitu atau zamazenta itu yang worth sih selain itu gak worth semua menurutku untuk tahun ini ya jadi di awal tahun doang pokemon-pokemon yang worth ya ada kalau gak nunggu red draw nya juga bisa kalau misalkan gak gak cukup diamond nya ya tinggal nunggu red draw nya aja gitu oke itu ya co ya aku cukupin sampai sini co kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan gaming yang seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video selamat menikmati bye selamat menikmati